Anak Raja Wali, Jilid 11. Hokan menjerit kesakitan, akan tetapi waktu itu api di ujung kayu telah menyala cukup besar. Tidak beraya lagi, dengan menahan sakit, Hokan telah mengibaskan api itu ke arah burung Raja Wali yang seekor tersebut. Bulu-bulu burung Raja Wali itu seketika terbakar termakan api, dan burung Raja Wali itu pun merasa kepanasan, terluka kebakar. Dengan memekik kesakitan, burung Raja Wali itu segera terbang menjauhi, malah telah terbang keluar dari dalam goa itu. Melihat hasil yang telah diperolehnya, walaupun pundaknya sakit sekali, Hokan girang bukan main, dia yakin pasti berhasil menolongi ular raksasa itu dari ancaman maut di bawah patukan dan cengkeraman Raja Wali-Raja Wali hitam tersebut. Segera juga Hokan keluar dari tempat persembunyiannya, sebelum melompat keluar dia berpesan kepada si Giyok agar diam saja di situ, jangan melakukan gerakan apa-apa. Si Giyok sangat ketakutan, hampir saja gadis cilik ini menangis, karena dia merasa ngeri sekali. Sedangkan Hokan dengan kayu yang ujungnya menyala api cukup besar telah melompat keluar dan menggerakkan kayu itu kepada salah seekor burung Raja Wali yang tengah terbang menyerangnya. Karena adanya api di ujung kayu tersebut, keadaan di ruangan itu bertambah terang, terangnya inti es yang seperti batu permata di atas kepala ular itu, dan juga api yang bersinar terang. Hokan bisa melihat jelas keadaan di dalam goa itu. Burung Raja Wali yang diserangnya itu seketika memekik, karena bulu-bulunya termakan api dan tubuhnya juga terjilat oleh lidah api. Dengan segera burung Raja Wali itu kabur terbang keluar goa. Burung-burung Raja Wali lainnya juga telah memekik kesakitan waktu api di ujung kayu Hokan menyambar ke arah mereka. Tanpa membuang waktu pula, segera juga sisa beberapa ekor burung Raja Wali hitam itu telah terbang meninggalkan tempat tersebut. Mereka serabutan terbang keluar goa itu. Hokan menghala nafas lega, karena dia berhasil dengan usahanya. Senjatanya yang istimewa itu telah berhasil memukul mundur burung-burung Raja Wali tersebut. Namun Hokan tidak segera mematikan api di ujung kayunya itu, dia berdiam beberapa saat menantikan kalau-kalau burung-burung Raja Wali itu akan menerjang masuk kembali ke dalam goa. Sedangkan ular raksasa itu rebah di tanah goa tersebut dengan kepala yang tertunduk, karena rupanya dia pun gentar melihat api yang berkobar-kobar di ujung kayu di tangan Hokan. Setelah keluar melihat Raja Wali-Raja Wali hitam itu terbang pergi jauh dan lenyap di balik awan serta beberapa ekor menggeletak di mulut goa tersebut tidak bergerak, telah mati, maka segera juga Hokan mematikan api itu. Dia kembali masuk ke dalam goa itu. Ular itu mendesis perlahan, namun dia tidak menyerang Hokan, karena rupanya ular tersebut seperti mengerti bahwa Hokan telah menolongnya. Sedangkan si Giyok yang melihat Raja Wali-Raja Wali hitam itu telah dapat diusir oleh Hokan, diam-diam menghela nafas lega, dia tidak begitu takut lagi. Dengan segera Hokan mengumpulkan bangkai burung Raja Wali hitam itu. Ada lima ekor. Segera ditumpuk di hadapan ular tersebut. Untuk santapanmu katanya. Ular itu seperti mengerti, dia telah menggerak-gerakan kepalanya turun naik, seperti juga dia tengah mengangguk-angguk ingin menyatakan rasa terima kasihnya. Hokan menghela nafas, dia memanggil si Giyok keluar dari tempat persembunyiannya. Kau lihatlah Giyok. Ular raksasa ini tidak ganas kata Hokan. Dan rupanya dia ingin mengerami telur itu pula. Jika terlalu lama tidak dirami, mungkin telur itu akan gagal ditetasinya, karena hawa udara di goa ini sangat dingin sekali. Setelah berkata begitu, Hokan menoleh kepada ular tersebut. Dia memperlihatkan gerakan sepasang tangannya seperti juga memerintahkan ular itu untuk pergi mengerami telur itu lagi. Ular tersebut mendesis perlahan, kemudian beringsut kembali masuk ke ruangan dalam goa itu, dia pun telah melingkarkan tubuhnya jadi bersusun, di mana dia telah mengerami telur itu lagi. Hokan menghela nafas, dia merasakan di dalam goa itu pengep dan juga asap dari api yang tadi dinyalakannya membuatnya sulit bernapas. Karenanya dia mengajak si Giyok buat meninggalkan goa tersebut dan kembali ke goa mereka. Di saat itu terlihat betapa ular itu telah mendesis lagi dan mengangguk-anggukkan kepalanya bagaikan dia hendak mengucapkan terima kasih kepada tuan penolongnya yang waktu itu ingin meninggalkan goa tersebut. Sekembali ke goa mereka, Hokan segera menceritakan kepada si Giyok bahwa ular raksasa itu ternyata seekor ular yang tidak berbahaya, karena ular itu tampak tidak ganas, di samping itu juga jinak sekali. Karena menduga telur yang tengah diirami oleh ular itu adalah telur dari burung Raja Wali Putih, maka Hokan jadi ingin mengetahui jika telur itu telah menetas, maka yang muncul apakah seekor ular atau seekor burung Raja Wali Putih. Itulah sebabnya Hokan tidak mengajak si Giyok berlalu dari tempat tersebut, dengan sabar Hokan dan si Giyok berdiam di dalam goa mereka. Rombongan Raja Wali Hitam tidak pernah muncul, rupanya setelah mengalami kerusakan di dalam goa ular itu, mereka sudah jera dan tidak pernah ada seekor burung Raja Wali Hitam pun yang terbang berkeliaran di sekitar puncak gunung Hoasan sebelah barat. Setelah pertempuran yang luar biasa istimewanya di dalam goa ular itu, pada keesokan harinya Hoan menengok keadaan ular raksasa tersebut. Rupanya luka ular itu mulai sembuh, karena binatang melata ini memang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan kero menjilati atau juga dengan kero menggulingkan tubuhnya di tanah goa. Bangkai Raja Wali hanya tinggal dua ekor, karena yang tiga ekor telah dimakannya. Senang juga Hoan melihat ular raksasa itu berangsur-angsur sembuh. Dia telah kembali ke goanya dan menceritakan keadaan ular raksasa itu kepada si Giyok lalu meminta si Giyok buat menanti di goa itu, karena Hoan bermaksud turun gunung guna pergi ke kampung yang dekat di kaki gunung tersebut, membeli makanan buat mereka. Selama berhari-hari berada di goa, mereka hanya makan binatang hutan buruan Hoan. Sedangkan si Giyok walaupun merasa takut ditinggal sendirian di goa tersebut, namun telah menyetujui juga, sebab dia pun ingin sekali mencicipi makanan lainnya selain daging-daging kelinci bakar atau burung bakar. Memang Hoan pergi tidak lama, dia segera telah kembali dengan membawa banyak sekali barang makanan, di mana si Giyok segera melahapnya dengan asik. Hoan juga menghabisi cukup banyak santapan tersebut, karena dia pun telah menahan selera yang cukup lama memakan barang makanan yang lezat. Lima hari mereka berdiam lagi di goa tersebut, dan telur yang dirami oleh ular raksasa itu ternyata telah menetas. Hoan mengetahui hal itu di hari kelima menjelang sore hari, waktu dia memasuki goa ular tersebut dengan berindap-indap dan melihat makhluk kecil yang kemerah-merahan tengah bergerak-gerak perlahan di bawah perut ular raksasa itu. Sedangkan ular raksasa itu tetap melingkar dengan matu dipejamkan. Yang membuat Hoan jadi girang, dia melihat telur yang telah ditetasi itu menghasilkan seekor anak burung Raja Wali, jadi bukan seekor ular. Akan tetapi yang lebih aneh dan luar biasa walaupun telur yang ditetasi itu bukan seekor ular, ular raksasa tersebut tidak memakan anak burung itu, malah tampaknya dengan keadaan tubuhnya yang melingkar bersusun itu, ular tersebut hendak melindungi anak burung itu dari serangan hawa dingin, melindunginya dengan hangat tubuhnya. Cepat-cepat Hoan kembali ke goanya, memberitahukan hal itu kepada si Giok. Gadis cilik ini merengek minta agar diajak ke goa ular raksasa tersebut, untuk melihat anak burung itu. Hoan tidak keberatan dan mengajaknya. Anak burung itu mungil sekali dan belum ada bulu yang tumbuh di tubuhnya. Si Giok bukan main girang hatinya, dia telah bilang kepada Hoan. Apakah ular raksasa itu akan membiarkan aku nanti bermain-main dengan anak burung itu, Paman Ho? Hoan mengangguk. Tentu, tentu. Jika memang anak burung itu telah tumbuh sayap, niscaya dia bisa terbang, dan akan keluar dari dalam goa itu. Di waktu itulah aku akan berusaha menjinakannya, agar anak burung itu dapat diajak bermain oleh kau katanya. Gembira sekali si Giok, sampai malam harinya waktu tertidur, dia mengigau dan seriak kali mengoceh menyebut-nyebut perihal anak burung Raja Wali itu. Hoan sendiri satu malaman lamanya berdiam di goa itu, diakwatir kalau-kalau ular raksasa itu setelah mengetahui yang ditetasi dari telur itu bukan seekor ular, melainkan seekor anak burung, akan segera memakannya. Maka jika memang terlihat tanda-tanda ular raksasa itu ingin memakan anak burung tersebut, Hoan akan segera mengusahakan untuk mencuri anak burung itu. Namun selama satu malaman berdiam di goa-gawa ular itu, Hoan justru menyaksikan pemandangan yang mengharukan sekali, di mana ular raksasa itu tampaknya sayang sekali pada anak burung itu yang telah dijilatinya, dan kemudian dilindungi dengan perutnya yang berlapis-lapis itu, agar anak burung tersebut tidak kedinginan sedangkan anak burung tersebut telah tertidur rebah diam nyanyak sekali di perut ular itu. Pada hari keduanya Hoan tidak menunggu di goa-gawa ular itu lagi, karena yakin ular raksasa tersebut tidak akan mencelakai anak burung tersebut. Cuma saja, di hari-hari berikutnya Hoan selalu mengajak si Giyok ke goa-gawa ular tersebut, agar si Giyok dapat melihat betapa anak burung itu mulai berkembang menjadi besar. Hoan juga sibuk sekali mencarikan makanan untuk anak burung tersebut. Yang ajaib sekali, ular tersebut bisa memberikan makan pada anak burung tersebut, makanan dari dalam perutnya dikeluarkan dan ditumpahkan di hadapan anak burung itu, sehingga anak burung itu dapat memakan makanan yang telah menjadi bubur itu, yang terdiri dari daging. Mungkin disebabkan anak burung itu setiap hari memakan bubur daging maka pertumbuhan burung tersebut pesat sekali. Dalam waktu dua minggu saja, perkembangan tubuhnya sudah membesar. Sebulan kemudian, bulu-bulu mulai tampak bertumbuhan di sekujur tubuh burung tersebut, berwarna putih. Jelas, anak burung ini adalah anak burung Raja Wali Putih yang telah menemui kematiannya beberapa waktu yang lalu, dan Hokan semakin yakin, bahwa burung Raja Wali Putih tentunya telah bertelur dan akhirnya telurnya direbut oleh ular itu. Si Giok pun semakin girang, karena melihat perkembangan burung anak Raja Wali yang begitu pesat, berbeda sekali dari perkembangan anak-anak Raja Wali biasanya, maka si Giok seringkali berdiam di goa ular itu. Dia lebih sering bermain di goa ular itu dengan perasaan tidak takut lagi, karena menyadari bahwa ular raksasa tersebut sudah tidak membahayakan. Sedangkan Hokan pun seringkali meninggalkan si Giok seorang diri di goa, tanpa berkulatir pula. Rupanya ular raksasa itu, walaupun tampaknya mengerikan, poh sesungguhnya tidak membahayakan. Juga si Giok malah belakangan ini telah berani menghampiri lebih dekat lagi ke tempat ular raksasa itu berada, di mana ular tersebut tidak memperlihatkan sikap hendak menyerang. Dengan demikian si Giok bisa mengajak anak burung Raja Wali itu bermain main. Anak burung Raja Wali tersebut, yang menerima didikan langsung dari seekor ular raksasa memiliki kelainan yang benar-benar menakjubkan. Jika biasanya seekor anak burung Raja Wali yang telah berusia satu bulan lebih, pasti akan dapat berjalan dengan kedua kakinya, namun anak burung Raja Wali ini malah berlainan sekali. Bila hendak berjalan, dia menekuk kedua kakinya, kemudian melata dengan mempergunakan perutnya, merayap dengan cepat. Itulah suatu keistimewaan yang benar-benar menakjubkan sekali, yang tidak mungkin dapat dimiliki oleh anak-anak burung Raja Wali lainnya. Ho'an sendiri yang memperhatikan perkembangan burung Raja Wali tersebut, ikut merasa terheran-heran dan takjub. Inilah suatu keajaiban dunia kata Ho'an. Sebenarnya dengan terjadinya seekor ular yang menetasi telur burung sudah merupakan keandahan yang tidak pernah ada. Terlebih lagi sekarang setelah telur itu berhasil ditetasi, masih anak burung itu terpengaruh dan memiliki keahlian buat merayap tanpa memergunakan sepasang kakinya, di mana dia mengambil sikap seperti sikapnya seekor ular. Benar-benar merupakan kejadian yang sungguh mengherankan sekali. Sigiok yang tidak mengerti akan sifat-sifat burung, hanya menduga bahwa semua anak burung pertama-tama akan berjalan dengan kero merayap dan melata seperti itu. Namun setelah dijelaskan oleh Ho'an, dia jadi terkejut, tanyanya. Lalu jika dia telah besar, apakah anak burung ini akan dapat terbang? Tentu dapat. Bukankah walaupun bagaimana dia memiliki sepasang sayap yang bisa dipergunakan buat terbang? Waktu itu anak burung tersebut yang bulu-bulunya telah tumbuh semakin banyak dan berwarna putih bagaikan salju merayap dekat Sigiok kemudian tidur di pangkuan gadis cilik itu. Lihatlah anak burung ini, sejak lahirnya selalu kau dampingi, sehingga dia jadi demikian jinak padamu, kata Ho'an tersenyum. Jadi jika burung ini telah besar ya akan menuruti perintahku, Paman Hock tanya Sigiok. Ho'an mengganggukan kepalanya. Akan tetapi engkau harus mendidiknya, nanti aku akan mengajari padamu bagaimana caranya buat mendidik burung tersebut. Sigiok mengiakan dan mengucapkan terima kasih. Memang anak burung ini jinak sekali pada Sigiok. Dan yang satunya seekor anak burung, sedangkan yang lainnya seorang anak manusia, mereka bergaul inting sekali, dengan perkembangan anak Raja Wali itu pesat sekali. Satu keanahan lagi buat anak burung Raja Wali itu, karena jika anak burung Raja Wali lainnya hanya memakan sari makanan yang dimakan induknya, kemudian baru diberikan kepadanya, yang umumnya terdiri dari ulat-ulat kecil atau binatang-binatang kecil lainnya. Justru anak burung Raja Wali yang berada dalam asuhan ular raksasa tersebut, memiliki keistimewaan sejak baru ditetaskan. Dia telah makan sari daging yang banyak jumlahnya, sehingga tenaga anak burung Raja Wali itu sangat kuat, pertumbuhan tulang-tulang tubuhnya juga kokoh sekali, dan cepat tumbuh menjadi besar. Untuk mengisi waktu senggangnya, Hokan menganjurkan pada si Giok agar mau melatih ginkang dan sekedar ilmu silat, agar gadis cilik ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang bisa dipergunakannya buat berlari di pegunungan tersebut, juga di samping itu ilmu silat yang dilatih gadis kecil itu hanya buat menjaga diri dari makhluk-makhluk liar di dalam hutan yang terdapat banyak sekali di pegunungan itu. Karena memang tidak memiliki pekerjaan lainnya, si Giok telah melatih diri dengan tekun, cepat sekali dia memperoleh kemajuan. Dengan demikian, jika sekarang si Giok pergi ke tempat bagian lain dari puncak gunung tersebut, tidak mendatangkan kekhawatiran buat Loan. Tanpa terasa telah lima bulan berlalu, di mana Hokan bersama si Giok berada di puncak gunung Hoasan sebelah barat. Anak burung Raja Wali tersebut juga telah tumbuh semakin besar, bulu-bulu di sekujur tubuhnya tumbuh lebat sekali dan tebal, di samping itu juga bulunya itu putih seperti salju, indah sekali, sehingga tampak burung Raja Wali itu gagah bukan main. Terlebih lagi memang tubuhnya memiliki pertumbuhan yang kokoh sekali. Anak burung Raja Wali itu memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan anak burung Raja Wali biasa. Dia bisa menggerakkan tubuhnya segesit seekor ular yang melata di atas tanah, dia bisa bergerak bagaikan tengah bertempur dengan cepat sekali, di samping itu, dia pun bisa terbang di tengah udara. Waktu pertama kali anak burung Raja Wali ini belajar terbang sikapnya agak kaku dan belum bisa terbang tinggi. Namun setelah lewat satu bulan, dia bisa terbang dengan gesit sekali, tubuhnya itu bagaikan motor yang terbang melesat ke sana kemari dengan lincah. Sigiok yang sering mengajak bermain anak burung Raja Wali itu di luar goa, jadi sangat girang. Malah tanpa disadarinya, dia jadi ikut mempelajari gerakan-gerakan dari anak burung Raja Wali itu, karena dia seringkali berlari-lari di antara jurang-jurang di puncak gunung itu bersama anak burung Raja Wali tersebut. Dengan demikian tampak kemajuan yang diperoleh Sigiok pun pesat sekali, dia bisa berlari lincah, hanya bedanya Sigiok tidak bisa terbang seperti anak burung Raja Wali itu. Hokan yang melihat kemajuan yang dicapai Sigiok dan melihat gerakan tubuh gadis itu jika tengah berlari seperti gerakan seekor ular, karena tanpa sesadarnya Sigiok ikut mempelajari gerak-gerik anak burung Raja Wali itu yang sering melata dengan perutnya seperti gerakan seekor ular. Hubungan anak burung Raja Wali itu dengan ular raksasa tersebut juga intim sekali, di mana setiap kali berada dalam goa, selalu anak burung Raja Wali itu berada dalam lindungan perut ular itu. Hokan jadi memiliki pekerjaan tetap, di mana dialah yang bertugas mencarikan makanan buat ular raksasa dan anak burung Raja Wali itu. Setiap harinya sedikitnya dia harus memperoleh seekor kambing hutan atau lima ekor kelinci hutan. Dan anak burung Raja Wali itu memakan bubur daging hasil olahan perut ular raksasa itu, yang selalu memuntahkan sebagian buat anaknya itu. Memang menakjubkan sekali pertumbuhan anak Raja Wali itu. Dalam waktu yang hampir satu tahun, tubuh anak Raja Wali itu setinggi satu meter setengah, dengan lebar sayap hampir empat meter. Dia sudah dapat terbang tinggi sekali, tenaganya sangat kuat. Tidak jarang anak Raja Wali tersebut telah membawa si Giyok terbang mengelilingi sekitar puncak Hoasan. Bahkan tidak jarang, Hoan pun ikut duduk bersama si Giyok di punggungnya, anak Raja Wali itu tetap saja dapat membawa terbang dengan mudah. Hanya satu yang merupakan hasil yang diperoleh Hoan buat jerih payahnya selama ini, yaitu anak burung Raja Wali yang mulai membesar itu, telah menurut dan jinak sekali terhadap semua perintah si Giyok. Terlebih lagi memang sejak baru ditetasi anak burung Raja Wali itu telah bergaul dan bermain-main dengan si Giyok, sehingga dia bisa mengerti semua keinginan si Giyok. Sedangkan si Giyok juga menganggap anak burung Raja Wali itu sebagai kawan terdekatnya. Hidup di puncak gunung tanpa kawan dan manusia lainnya, hanya didampingi Hoan benar-benar membuat si Giyok memperoleh kegembiraan karena memperoleh kawan bermain seperti anak burung Raja Wali itu. Dan juga di samping itu anak Raja Wali yang bisa mengajaki terbang berkeliling itu membuatnya jadi girang bukan main, karena dia bisa mengajaknya buat pergi ke tempat yang indah-indah, yang mungkin sulit sekali buat dicapai oleh manusia biasa. Boleh dibilang seluruh keadaan di puncak gunung Hoasan telah didatangi si Giyok bersama burung Raja Wali putih itu. Si Giyok juga telah memberikan sebuah nama kepada anak burung Raja Wali itu, Tiaw Jie, anak Raja Wali, sehingga jika setiap kali dia memanggil Tiaw Jie maka anak burung Raja Wali itu akan segera datang dan hinggap di sampingnya. Anak burung Raja Wali itu pun tidak boleh tertinggalan si Giyok. Jika di pagi hari dia tidak melihat si Giyok, segera dia yang menjemput si Giyok ke goanya. Terlebih lagi waktu suatu kali si Giyok tengah sakit demam dan tidak keluar dari goanya, anak burung Raja Wali itu menunggui di mulut goa si Giyok. Karena mulut goa itu tidak terlalu besar, maka anak burung Raja Wali yang memiliki pertumbuhan tubuh tinggi besar itu, tidak bisa masuk. Tiaw Jie hanya menangis saja, dengan air mata berlinang di matanya. Hauk An yang menyaksikan tingkah laku burung Raja Wali ini jadi terharu. Segera dia memberitahukan kepada si Giyok agar si gadis pergi keluar menemui Tiaw Jie, untuk memberitahukan padanya bahwa dia hanya sakit saja dan tidak akan mengalami hal yang tidak-tidak. Akan tetapi anak burung Raja Wali itu tetap saja tidak mau kembali ke goa ular, dia tetap di depan goa si Giyok dan menunggui di situ, sampai keesokan paginya, malam itu dia berdiam di muka goa tanpa bergeming sedikit juga. Bukan main terharunya si Giyok, dia pun semakin mencintai sahabatnya ini. Begitulah, jalinan kasih sayang antara seorang anak manusia dengan seekor burung Raja Wali, telah terjadi jalinan kasih sayang sebagai sahabat-sahabat sejati di antara kedua makhluk itu. Ho'an yang menyaksikan tingkah laku Tiaw Jie dan si Giyok, pun jadi ikut terharu, dia melihat antara manusia dengan binatang bisa timbul kasih sayang sebagai sahabat-sahabat sejati, akan tetapi justru di dalam lingkungan manusia khususnya, antara manusia dengan manusia disebabkan harta dan benda permata, bisa saling bunuh. Di tempat inilah, di puncak gunung Ho'asan sebelah barat dalam usianya yang mulai tua itu, Ho'an berhasil menyaksikan pemandangan dari sucinya hubungan persahabatan sejati. Pagi itu, si Giyok tengah bermain main dengan Tiaw Jie di mulut goa ular raksasa tersebut. Waktu itulah si Giyok mendengar ular raksasa itu mendesis-desis. Karena sudah terlalu lama berdiam di goa itu, maka si Giyok mengerti apa maksud dari sikap ular itu, yaitu memanggilnya bersama dengan Tiaw Jie. Tiaw Jie pun yang mengerti apa maksud panggilan ibunya tersebut, segera masuk ke dalam ruangan goa itu, di mana ular raksasa itu berada. Si Giyok juga ikut masuk. Ular raksasa itu mengulurkan kepalanya, dia menyelusup-nyelusup ke tubuh Tiaw Jie, dengan penuh kasih sayang, seperti juga seorang ibu yang tengah mebelai mesra dan penuh kasih sayang pada anaknya. Sedangkan Tiaw Jie juga menyelusupkan kepalanya di antara tubuh ibunya tersebut. Setelah mebelai-belai Tiaw Jie beberapa saat, di mana si Giyok hanya mengawasi dengan perasaan mengiri, karena dia segera teringat kepada keadaan dirinya, yang yatim piatu, tidak memiliki ayah dan ibu lagi, yang telah meninggal semuanya. Hal ini membuat si Giyok jadi memandang tertegun saja, dan dia pun khas akan belayan kasih sayang seorang ibu. Tiba-tiba kepala ular itu terjulurkan, melesat dan melilit tubuh si Giyok. Bukan main kagetnya si Giyok. Belum lagi dia mengetahui apa yang terjadi, tubuhnya telah tertarik maju diseret oleh ular itu. Tetap saja lilitan ular tersebut tidak terlepas, walaupun si gadis meronta cukup kuat. Dalam keadaan demikian si Giyok jadi merasa ngeri dan takut melihat kepala ular itu berada di depan matanya, di mana dia melihat kulit yang bersisik dan berlendir. Belum pernah ular itu memperlihatkan sikap sedemikian luar biasa, melilit tubuh si Giyok. Di samping itu juga keadaan ular itu benar-benar lain dari biasanya. Matanya begitu tajam mengawasi si Giyok, yang berada dekat sekali dengannya, dalam lilitannya. Seketika si Giyok sebagai manusia, dapat berpikir, mungkin juga ular ini tengah lapar dan hendak memakannya. Rasa takutnya jadi semakin menjadi-jadi, dia segera berteriak sekuat suaranya memanggil Loan, yang waktu itu tengah berada di goa-goa mereka. Tia Ujiye pun kaget melihat sikap ibunya seperti itu, dia sampai maju dan memandang dengan sikap terheran-heran. Akhirnya dia telah menundukkan kepalanya, dari matanya menitik butir-butir air matu yang bening. Melihat Tia Ujiye menangis, ular raksasa tersebut segera mendesis-desis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rupanya dia tengah berusaha menjelaskan kepada Tia Ujiye, bahwa dia tidak bermaksud jahat kepada si Giyok. Sebagai makhluk yang sejak ditetasi selalu menerima limpahan kasih sayang ular itu, Tia Ujiye seperti mengerti apa yang dimaksudkan ular itu, dia segera mengibaskan sepasang sayapnya. Lenyap sikap dukanya kemudian keluar dan terbang mengeluarkan suara pekeknya yang nyaring, seperti seorang anak yang tengah kegirangan. Si Giyok yang mendengar suara pekek anak burung Raja Wali tersebut justru jadi tambah ketakutan, karena dia menduga bahwa ular raksasa itu benar-benar bermaksud hendak mencelakainya. Hokan sendiri yang tengah terlelap tidur di dalam goanya, terbangun kaget mendengar suara pekek Tia Ujiye yang begitu berisik. Segera Hokan keluar dari goanya, sehingga ia melihat Tia Ujiye tengah terbang sambil mengibaskan sayapnya itu kuat-kuat, dan terus memekik tidak hentinya. Hokan seketika tercekat hatinya, dia menduga Tia Ujiye tengah memberitahukan padanya bahwa si Giyok tengah menghadapi bahaya. Apa yang terjadi? Tia Ujiye teriak Hokan. Di mana si Giyok? Burung itu mendengar dipanggil Loan, segera terbang mendekati, dengan tetap memekik, sayap kanannya telah menunjuk ke arah goa ular. Cepat-cepat Loan berlari ke arah goa ular itu, dia diliputi kekhawatiran yang luar biasa. Ketika sampai di goa itu, Hokan segera menerobos masuk ke dalam. Untuk kagetnya ia segera menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya seperti copot terlepas dan jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Giyok serunya dengan suara yang serak. Ternyata si Giyok masih berada dalam lilitan ular itu, dan tengah menangis. Hokan segera dapat menguasai goncangan hatinya, dia bersiap-siap hendak menolongi si gadis. Tetapi tentu saja Hoan tidak bisa bergerak sembarangan, si Giyok tengah berada dalam lilitan ular itu. Sekali saja ular raksasa itu mengencangkan lilitannya, niscaya seluruh tubuh dan tulang-tulang di badan si gadis akan remuk dan menemui kematiannya. Bingung sekali Hoan sampai dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya, dia hanya bilang, Jangan kau lukai Giyok, bukankah kami telah banyak membantu kalian tanda seru. Ular itu mendesis, kepalanya digerak-gerakan seperti menggeleng. Dia bagaikan ingin mengatakan bahwa dia tidak bermaksud jahat pada si Giyok. Malah kemudian kepalanya ditundukannya menempel pada tanah di dalam goa itu. Hoan yang tidak mengerti apa yang dimaksudkan ular itu, memandang dengan hati bergebar. Dia telah nekat, walaupun bagaimana dan harus menempuh bahaya, dia akan menolongi si Giyok dari lilitan ular raksasa itu. Yang terpenting sekarang bagaimana meloloskan si gadis dari lilitan ular tersebut. Sedangkan ular raksasa itu setelah menundukkan kepalanya sampai menempel pada tanah di dasar goa tersebut, segera menjulurkan lidahnya dia seperti tengah mengeluarkan tenaganya, dan terdengar suara krok, krok dari leharnya. Kemudian diri lidahnya itu tampak meluncur sebuah benda merah, yang berkilauan, sinarnya terang-benderang. Benda merah itu sebesar buah to, berwarna merah darah, dan jatuh di ujung lidah ular raksasa itu. Ular itu mendesis lagi, kemudian melepaskan lilitannya pada si Giyok, kepalanya telah menjulur berulang kali kepada benda merah itu seperti juga ingin mengatakan bahwa benda merah itu diberikan kepada si gadis dan agar si Giyok memakannya. Hauk An yang melihat benda bulat merah yang berkilauan itu, segera tersadar. Rupanya ular raksasa itu memang tidak bermaksud hendak menelakai si Giyok, dia ingin menghadiahkan si Giyok sebuah mustika ular yang langka sekali, sebuah benda mustika yang selalu terdapat pada langit-langit ular raksasa. Dan benda mustika itu jika bisa diperoleh seorang manusia dan memakannya, maka hebatlah daya tahan tubuh manusia itu, disamping gak akan memiliki hawa murni yang hebat tanpa latihan lagi. Hauk An cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya, seperti juga ingin menyatakan penyesalannya dengan memberi hormat kepada ular itu. Si Giyok yang telah dilepas dari lilitan ular tersebut, menangis dan menubruk memeluk Hauk An. Terima kasih telah menonton!